yang ini pupuk organik cair tinggi nitrogen dari sayuran, terus juga batang pisang pupuk organik cair tinggi pospat dari batang pisang dan ini pupuk organik cair NPK plus buah-buahan ada, sayuran ada rumput ada, batang pisang juga ada, ada sabut kelapanya juga, ini kumpit sebenarnya ini adalah panen pupuk organik cair yang sudah 2 minggu lebih kita fermentasi dari mulai pupuk organik cair tinggi nitrogen, dapat 2 galon terus juga pupuk organik cair tinggi NPK plus, dapat 3 galon dan ini pupuk organik cair tinggi kalium dari sabut kelapa, dapat 3 galon Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman hari ini saya saya panen pupuk organik cair yang sudah dibuat 2 minggu yang lalu bahkan lebih ya dari mulai pupuk organik cair yang tinggi nitrogen tinggi pospat dan juga tinggi kalium pupuk organik cair yang tinggi kandungan NPK plus nah yang ini pupuk organik cair tinggi nitrogen dari sayuran terus juga batang pisang terus juga batang pisang ada juga rumput-rumputan ya yang videonya sudah ditayangkan tadi ini sudah dipanen pupuk organik cair yang tinggi kalium dari sabut kelapa saya buat dari kokopit ini dapat 3 galon satu galonnya 15 liter berarti sekitar 45 liter dan sekarang yang dipanen ini pupuk organik cair tinggi nitrogen manfaatnya sangat luar biasa dari mulai pupuk organik cair tinggi nitrogen dan juga pupuk organik cair tinggi pospat dan pupuk organik cair tinggi kalium ini yang nanti kita akan panen juga ya karena sudah 2 minggu lebih pupuk organik cair tinggi pospat dari batang pisang ya ini dan ini pupuk organik cair NPK plus buah-buahan ada sayuran ada rumput ada batang pisang juga ada ada sabut kelapanya juga ini komplit ya sangat komplit untuk masa pegetatif dan juga masa generatif ini bagus dan yang lain juga saya pisah-pisah ya tinggi nitrogen tinggi pospat dan tinggi kaliumnya karena untuk mengatur dosis juga bisa teman-teman lihat juga disini ada batang pisang terus juga ada rumputan ya ada sayuran juga nanti kita lihat bakal dapat berapa ya dari hasil panen pupuk organik cair tinggi nitrogen ini kebutuhannya untuk tanaman asparagus dan juga untuk tanaman cabai ya nanti akan dikasih kode dikasih dikasih nama ya baik pupuk cair tinggi nitrogen terus lagi tinggi pospat tinggi kalium dan juga pupuk organik cair yang tinggi kandungan NPK nya ya nah ini ini sudah waktunya dipanen ya pupuk organik cair tinggi NPK kalau teman-teman mau mencoba silakan dalam pembuatan pupuk organik cair ini dan silakan cek link videonya di channelnya Baraya Tani untuk proses pembuatannya ya dan untuk aplikasi pada masa pegetatif masa pertumbuhan biasanya saya gunakan 200-500 ml per 20 liter air ya kalau dikocorkan dan kalau masa generatif itu 500-1 liter per 20 liter air ini adalah pupuk organik cair dan yang yang ditanam disini baik tanaman asparagus dan juga tanaman cabai dipupuk dengan cara organik ya baik POC maupun pupuk kompos organik sekarang proses dimasukkannya ke dalam galon perkiraan dapat 2 galon dan limbahnya ini nanti akan bermanfaat untuk media tanam nah disini akan kita campurkan untuk penanaman sayur-sayuran baik kangkung bayam terus lagi sayur-sayuran yang lainnya ya nanti limbah dari sini inilah pupuk organik cair tinggi nitrogen warnanya hampir mirip beberapa hari yang lalu saya sudah aplikasi di tanaman cabai mengambil kalau tidak salah 5 liter atau 10 liter dari sini dan posisinya warnanya seperti ini makanya nanti dikasih kode dengan nama yang akan ditempelkan di galon masing-masing teman-teman jangan lupa subscribe like sebanyak-banyaknya ini selanjutnya yang akan kita panen pupuk organik cair tinggi NPK plus dari sayuran buah-buahan dan juga rumput-rumputan waktu itu sudah ditayangkan videonya banyak buah-buahannya buah mangga buah jeruk terus juga banyak jenis buah-buahan lain dan juga batang pisang kokopit rumput-rumputan liar yang bagus untuk dibuatkan pupuk organik nah ini warnanya sangat pekat sekali nanti akan disaring dulu ini membran jamurnya masih ada limbahnya sangat baik untuk dibuatkan media tanam dicampurkan dengan tanah dan juga dengan sekam bakar inilah penampakannya pupuk organik cair tinggi NPK plus nah ini ada buah pisang ada batang pisang terus juga ada sayur-sayuran ini sayur kangkung bayam terus juga rumputan juga ada ini wanginya wangi jeruk karena waktu itu dikasih jeruk juga kulit jeruk kulit jeruk sama kulit buah mangga untuk proses pembuatannya silahkan teman-teman cek di video pembuatan pupuk organik cair tinggi NPK plus sudah ditayangkan ini sangat wangi sekali untuk pupuk organik cair tinggi kandungan NPK sudah selesai disaring terlihat perbedaan dari limbahnya ini pupuk organik cair tinggi nitrogen agak kehijau-hijauan dan ini pupuk organik cair yang tinggi unsur NPK plus karena ada buah-buahan sayuran batang pisang kokopit dan juga banyak jenis sayuran lain dan rumput-rumputan ini bisa dilihat ini bisa dijadikan pupuk kompos kita akan masukkan ke dalam botol galon alhamdulillah untuk pupuk organik cair tinggi NPK sudah selesai dapat 3 galon dan sekarang kita akan lanjutkan panen dengan panen pupuk organik cair tinggi pospat tinggi pospor dari batang pisang kalau ini tidak perlu disaring terlalu lama karena sudah di karungi sebelumnya untuk warna karena kita menggunakan molase dan ditimbang jadi kepekatannya itu tidak terlalu jauh warnanya dari mulai pupuk organik cair tinggi kalium dari sabut kelapa warnanya seperti ini terus juga pupuk organik cair tinggi nitrogen dapat 2 galon warnanya juga seperti ini dan yang selanjutnya pupuk organik cair tinggi NPK plus dari sayur buah batang pisang dan juga rumput-rumputan dicampurkan ini ya ini pokoknya NPK plus sangat luar biasa ini dapat 3 galon dan sekarang ini yang tinggi pospat ya akan kita lihat apakah dapat berapa galon perkiraan sekitar 3 galon juga ya khusus untuk pupuk organik cair tinggi pospor karena dari batang pisang satu jenis ya dan waktu itu dicampurnya dengan air cucian beras warnanya agak berbeda sedikit ya kepekatannya agak memutih sedikit ini adalah panen pupuk organik cair yang sudah 2 minggu lebih kita fermentasi dari mulai pupuk organik cair tinggi nitrogen dapat 2 galon terus juga pupuk organik cair tinggi NPK plus dapat 3 galon dan ini pupuk organik cair tinggi kalium dari sabut kelapa dapat 3 galon juga nah yang sekarang ini pupuk organik cair tinggi pospat ya mudah-mudahan dapat 3 galon ini galon terakhir ya dari pupuk organik cair tinggi pospat stop terus terus up up ini dapat 3 galon juga ya yang satunya tidak terlalu penuh dan yang terakhir disini saya membuat juga pupuk organik cair tinggi pospat tapi dari kulit nanas dan kulit pisang ini di dalam ember 20 liter tadi panen pupuk organik cair tinggi pospat sudah selesai dan sekarang ini tidak ketinggalan saya membuat pupuk organik cair tinggi pospat juga tetapi bahan utamanya adalah kulit nanas dan juga kulit buah pisang ini mudah-mudahan dapat 2 galon juga ya galon-galon kecil galon 10 literan kepekatannya seperti ini nah ini kulit nanas bonggol nanas ada disini dan buah pisang juga ada ini pupuk organik cair yang tinggi pospat semuanya sudah selesai dipanen mulai dari pupuk organik cair tinggi nitrogen terus juga pupuk organik cair tinggi pospat tinggi kalium tinggi NPK plus dan juga ini pupuk organik cair tinggi pospat juga dari kulit nanas ya dan untuk limbahnya bisa dibuatkan media tanam dicampurkan dengan tanah dan juga dengan pupuk kompos lain ya terus juga dicampurkan dengan sekam bakar sangat bagus sekali ya nah itu dikasih penanda pupuk organik cair NPK plus ini penandanya ya baik sampai disini jangan lupa subscribe teman-teman dan apabila teman-teman mau mencoba tinggal cek videonya di channelnya baraya tani ya yang sudah tayang dan untuk aplikasi ketanaman ini untuk masa pegetatip 200-500 ml per 20 liter air dikocorkan dan untuk masa generatif dikocorkan 500-1 liter per 20 liter air ini ya buktinya disini sangat subur sekali untuk tanaman cabai ditanam secara organik dengan menggunakan pupuk kompos organik dan juga pupuk cair organik terima kasih jangan lupa subscribe like sebanyak-banyaknya share juga ke teman-teman apabila ini videonya bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh